Intro Mula tiang estri ibu rumah tangga pun harus memberikan contoh yang baik Terkadang orang ibu e perintah anak e ngaji ibu e nyekelnya remote Perintah putan e ngaji ibu e nyekel HP Mula joheran saya niki ake bocah isi ceklannya HP Bayi lahir bisa niki ceklannya HP Peripun Arab dipengingung nyatanya zaman ini ngadeng Maka orang ibu contoh Enggak harus keras tapi tegas Keras kali tegas ini ku benteng Keras ini ku adalah orang yang identik seneng pelak pelak kerwana Memang Islam menganjurkan Lare wis umur tam yis Tam yis ni ku isom bedaknon di salah nanti bener Contoh umur pitung tahun lah ngadeng Umur pitung tahun ini ku ajarkanlah dia ngelakoni sholat Nek wis di ajar di sholat pitung tahun berarti wis di perintah sholat Nek wis umur pitung tahun di perintah sholat Eh umur 10 tahun kok baca di perintah sholat Kumbantah boleh Orang itu yang jelentik Utapin jiwit putranya Jelentik kupingnya ceter Tabok-bokongnya ceter Boleh Tapi ada tapi ini mulai Umur sebelum 7 tahun ini ku mboten pareng pak digebuki Karena ini ku bahaya luka fisik Ini gebuk pun pakai aturan Enggak boleh di area kepala Mboten pareng di area dada utawi caket alat vital yang lain Ini ku resiko ini gede Tapi syukur rasa plak-plak pak Ini umur 10 tahun Ternyata kok Eh siangil Ya boleh diselentik Yang penting jangan sampai usia remaja diselentiki Dijewiti ditaboki Anak remaja ini ku pun sakit mikir Dawa Nek remaja kok ditaboki Ditabok malam bales nabok Akhirnya tabok-tabokkan Ya Allah Nau'zubillahimin Maka tegas ini ku sing diperlukan Tegas ini ku beri pun contoh Ibu ingin dikakali putranya Oh Ini rok pacet Belikan buri Nyerempet silit buri Belikan ngarep Nyerempet silit ngarep Apapernah ibu menganggok klam di model kaya gue Apapernah bapak munut kala baju model kaya gue Ini karep Metungu mah Belabannya ke kamar Ganti ngoklam dising pantas Niki kaya gue nutap motor Karep metetak Tujuh ini kewenangan tapi ibunya sakitnya tidak begitu kalau ibunya pun juga memberikan contoh yang baik ibunya memang itu mengumah pelontosan mengini-gini menganggungnya lejingan anaknya diomongnya mengatakan itu mengatakan itu jadi bumerang maka mudah-mudahan anak-anak kita nuriah kita adalah bocah yang urotak ayun si sakitnya lah matahkan yang sebutuhnya akhir ini pengawasannya dalam rangka wali Matul Khitan Pak Lurah saya langsung menjelaskan Pak Khitan tapi jujur saya bingung cerita apa yang saya sudah pernah disunati tapi Pak di sini Jawa Barat di Indramayu itu ada adat diwastani rasulan apa Bu? rasulan di sini saya rasulannya itu kenduri selamatan Pak mereka sama tidak? tapi Jawa Barat di sini sama wacara di sini Indramayu rasulannya adalah sunatnya lari waduk Pak jadi itu Jawa Barat rata-rata lari istrinya disunati di Sunda ada pemalih Pak itu seorang dirinya lari usia akil balik saya waduk waduk umur 4 tahun 5 tahun 6 tahun itu mereka disunati mungkin ada yang berlaku di Jawa Tengah dari yang umum Pak dari yang umum yang berlaku di daerah Karangpucung, Cilacap warna reja Cilacap ini mempunyai perbatasan Jawa Barat yang Islam dianjurkan anak perempuan juga disunati syaratnya cilacap cilacap disunati ini mwotan parang kepandesan kanan wis pandes maka jenapi yang dikalkan khamsun minal fitroti sunnah kebersihan ini bukan jenapi yang dikalkan gangsal pergawis pertama berkhitan atau memotong kulit kulup terus bu lari kakung ini tidak ada kulit kulup namanya ternyata kulit kulup ini orang utawin aja gak sakit nih buatan dipotong utawin buatan disawak ngatain ini sakit dipersiakkan tapi kan ngel datak di juluk juluk kena kau ya bisa tahu kau ya bisa tahu lu apa cerita mati ku udah mati disit kan norak sampai ngareng kau ya bisa tahu cari nih ini Giba Bu bisa bisa nengbeten dipotong atau nengbeten disoek tapi resiko nih gede niku sakit datu saken penyakit muluteng luar negeri jonten iku adat ngewek anu ngewek salah tamu rikom batu diwastani khitan luar negeri contoh yang inggris Pak niku diwastani sarkem sesion saya boleh diwastani luar negeri ada singaran ini sarkem tapi beda tulisan tulisannya car cuciom cacution makanya sarkem sesion sarkem niku memutar sesion adalah memotong sarkem sesion adalah memutar and memotong yor 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 manuk Islam ngonok yor apa-apa sih penting jenangan paham memotong yor manuk katus niku cuma nekten inggris niku enggak tahu niku adalah syariat Islam ngertini mong sekedar bersih ngata niku mula bersyukulah kita dati wang Islam merga khitan niki adalah tuntunanipun Nabi Ibrahim alaihi salam dan sunnah kebersihanipun kanjeng Nabi Pramila khumsun minalfi troti sunnah kebersihanipun kanjeng Nabi Wonton Gangsal Perkawis pertama berkhitan atau memotong kulit gulub merapikan atau menyewek 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 makasih ya polis pokoknya memotong kulit gulub supaya bersih dari nazis dan kotoran dan tujuan berkhitan adalah menyempurnakan ibadahnya menyempurnakan syariatnya niku supaya ngelakonin sholat dato sah sah mungguh ngagama Islam ngisah mungguhe pun gusti karena syarat sahnya sholat salah satu adalah badan pakaian tempat sholat harus bersih maka kulit gulubelarecalar keda dibersiakan yang pertama berkhitan yang kedua al isti dadu maaf non sewo memotong bulu kemaluan non sewo bu ini Islam kita nikit dikasih tenggang waktu patang puluh dino batasan kange motong kwi wulu wulu luweh soko patang puluh dino kwi wulu turung dikedok ih the gembiang gembiang you know what is the gembiang 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 is rungkud rasa ditambahi semrawut semrawut cah cilik mula maaf pak kita kudung ngerti bapak toharoh bab kebersihan supaya ngelakoni syariat niku yonong ilmune nganggo ngelakoni syariat orang nganggo ilmu yong ibadah bubrah yuk kudung ngerti bapak toharoh bapak-bapak yuk kudung ngerti kebersihan pipis sojosa gong-gong mula maaf mula maaf mula maaf yuk kudung ngerti kebersihan tawang paham ini kalau ini dimana saya orang lain bu saring kalau siapir-siapir truk ya siapir truk ya siapir pribadi ngomong-ngomong mobil EDW sepira abote yang ada pom bensin, yang ada rest area ibaratnya ibaratnya paling membayar Pak Menteri Adik Tohir Mahon malapun menggratiskan pom bensin walaupun membayar yang penting kan bersih orang najis ngomong itu yang pipi sembarangan, yang bedok melukotor pak lakiya iklan itu waril banget, sengit banget ngomong-ngomong lanang pipi sembarangan ibu-ibu yang kudungi ngomong-ngomong yang kakung kok pipi sembarangan dilingnya orang manut, jejak baik suar-sawer sekalian suh aku tadi lenggih, dilingnya orang manut apa malik kok yang jenangan pipi sembarangan jenangan yang pipis, yang bedok melukotor ya Allah, ini ku ya pengaruh, karena jenangnya keturunan barangan, kuih pak wong lanang, di rungoknya aja sampai pipi sembarangan ngepang gue lo berarti anggar mung dicempet ngewiterandu berarti maafkan no rawawik ngekaw rawawik berarti kan sanggunya mau ngobat, mau diobat habis ngekak ngekaw 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 ya kadang-kadang bapak ini ngekaw 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 ngosin saya geblat pipis yomatos kamar mandi toilet umum ditahan disin rasa tunjuk-tunjukkan Hai dadahkan ngaraniwong barangan bapak-bapak ngisorwit ketewel di sini lah jorok-jorokan ngarani kancane padahal de betul ya Pak G dari saya lihat dari sarungnya kayaknya ini adalah orang yang seneng aci orang seneng aci insya Allah yang ngerti ada bengge panggwe dalam-dalam orang usah meliku campur Hai melumbayari yora saluana Nabi Muhammad Nikon penelitian Pak secara keilmuan malah ini ilmiahnya uang kepleset tengkamar mandi kali kepleset boten tengkamar mandi ikur rata-rata lebih fatal yang kepleset tengkamar mandi tengkakus Pak ikur rata-rata ternyata secara ilmiah logikanya masuk logikanya begini ternyata namanya jin setan iblis niku paling seneng tenggen bagian kotor tenggen bagian najis ikur paling seneng mula kita naik tanggih kamar mandi Niku sangat-sangat pantangan suai-suai di kamar mandi sesuai dengan hajatnya lah adus ngibutan parang karo nyanyi nyanyi Bapak endodok rasa karudut Hai tongkrong karudut kelepas kelepus jari ini kelepas kelepus karo tongkrong itu metu ide-ide yang luar biasa semerlang katanya ya lesa nopo nggak boleh berlama-lama di kamar mandi sepatu sesuai dengan hajatnya ternyata setan iblis jin paling seneng tenggen bagian najis dan ini juga makna Neneki makna maknawi ini konten Tenggine Imam al-hozali jelasakan layad khulul malaikatu al-bayta fihi kalbun ternyata malaikat rohmat iku betul bakal masuk ke dalam rumahnya manusia yang apabila rumah itu tesih ono asune maaf lo Niki ngapun terodok kasar ya Pak Nek ngomong asukan kasar tapi aku Nek ngomong asukan imam al-hozali ngendikakan layad khulul malaikatu al-bayta fihi kalbun malaikat rohmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu tesih ono asune maaf bawung guguk anjing Neku kan dua najis wakalaboh yang ternyata cara pembersihannya itu dengan cara yang khusus memang Islam Neku Masya lo gini ngatur luar biasa lo pasudu makhluk kegus ya Allah mumpuni maku nginggu asu yang nginggu makhluk kegus ya Allah ono simatur ngatan ya memang boleh tapi ada syaratnya nginggu asu Neku yang pertama syaratnya karena memang adalah pertanian kagungan ternak juga kangkin jogok maka harus dijaga pakai bawung anjing Neku yang kedua boleh-boleh saja tapi asalkan antuk yang nginggu Neku dikencang dan ngerti cara gunem bersih tapi zaman seneki kan jeneng nginggu ternak utawi gadah pertanian yusak Neki dihinggu karo nonsewune namanya satpam utawi tukang jaga kan sakit buta nusama wikutu nonsew nginggu aso dan lain sebagainya karena memang ya resiko ini gede pak yang namanya nginggung bawung Neku soalnya ternyata malaikat rohmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang apabila rumah itu tesi ono asu Nek ini buat namu makno lafti secara harfiahnya saja tapi secara makna maknawi ternyata menungso juga ati Neneku naji sewa bentuk naji sehat ini kenapa sifat sirik iri dengki pamer sombong gemedek kumintar kementus semogik kumayu gumagah pelit berdidil kucirin jelantil kuyupil kudandil ini tuh bentuk naji sehat ini maka malaikat rohmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia yang apabila hatinya manusia tesi ono kepangguna naji seh sebelum anda berwudhu dengan air maka berwudhulah dengan cinta karena sholat tidak boleh dilakukan dengan hati yang kotor singkepaunan sifat sirik iri dengki wah maknanya luar biasa wudhu Neku adalah bagian bab koharoh bab bersuci tapi ternyata sholat Neku juga dalam rangka nyuce akan ati maka kudu kudu dohir batine bersih denenggone sholat di luar sholat tetap ahlaki sahih maka keinopo Neku secara keilmiahan terbukti wongkop leseteng kamar mandi lewi fatal akibatnya ketimbang singkepa leset buat tentang kamar mandi jebule jin setan iblis paling seneng nanggung bagian kotor barang najis termasuk hati hati kok kebangunan barang najis sifat sirik iri dengki maka setan bersemayam di dalam hatinya iblis bersemayam di hatinya maka kita antuk nyuceni ati dengan cara mocak uran kata-kata eling mati kata mocak sholawat mocak zikir bene adini lemes eling karo gustiallah adini bersih selalu dituntun nganggih hidayah hipon gustiallah amin Allahumma yang ketiga sing pertama khitan kedua al isti datu memotong bulu kemaluan yang ketiga adalah memotong bulu kumis yang keempat memotong kuku dan yang kelima memotong bulu ketiak kok ngasih wulu kelek dibersihkan enggak gini ku supaya bersih kabeh karena ternyata kulapannya sudah ada wulu kelek juga kok dibiarkan enggak apa yang ngomong tadi saru kebablasen lah ya setan ini jini blis diku ya senang senang gun bagian kotor mula kedah dibotong dibersihkan maka nikulamaknya ini diantara sunah kebersihan ini pun kancing nabi lah yang paling penting malih tanggung japt yang sepuduh matang putra ini gimana ini menghitani anak laki-lakinya nabi ibrahim alaih salam adalah manusia yang pertama melakukan khitan pak ini ngonor riwayat carini nabi adam cuma ternyata riwayatnya mbeten kuat yang paling kuat mengatakan bahwa nabi ibrahim alaih salam manusia yang pertama melaksanakan khitan ternyata ceritanya rumit banget pada khitan pak gini ku ternyata nabi ibrahim istrinya ada empat guys istri pertama namanya Siti Saroh istri kedua namanya Siti Hajar istri ketiga namanya konturo Sinten untuk konturo ngaci malah konturo konturo yang keempat namanya hajun dari keempat istri nabi ibrahim alaih salam dikaruniai sebelas orang anak pak bojo pertama putra nis tunggal bojo kedua putra nis tunggal istri ketiga anaknya empat istri keempat anaknya lima datu sewelas ini ngarep dua anak si jeniku rekosa pak ini ku ketika nabi ibrahim usianya 36 tahun menikah pertama dengan Siti Saroh Siti Saroh ini ku wang wedok cantiknya luar biasa dari suku Babylonia gede duur lencir kuning irungin bangir merupaten belalak kulitnya putih ayunnya persis kayak mumpuni weh kebablasan jadi kan kagetnya kayak orang terima tenanan ya Allah aku kebablasan sedikit gak seneng-seneng aku pak tapi ada orang yang ada di sini sedikit menengkui menenggoyong ece memang ternyata oh iya makasih bapak terima kasih hanya bapak singgisor ketewel yang mau nyanyung saya terima kasih bapak ini ngaku kalau ibu ibu jelas lo wihayun jenengan bu soalnya jenengan wis payu aku lah dari payu jelas kalau kalian jenen ayun jenen rapopo karna aku lah ini memang durung karep durung karep mulit bojo pak kesih dalam-dalam orang saya digoletnya misalkan singgantri sorry ya darut digoletnya barangan ibu bapak terima kasih sombongnya salahnya ini buatan sombongnya pak kata yang salah paham dikiranya kalau ini orang payu singgantri pirang-pirang pak tak sombong sekalian mungkulah dereng karep lo selesai itu direng karep sepindah walaupun kata sing lamar ngeliat sih kayak ngapa mumpuni aku naik panceng gebelet banget ngesuk nikah gampang loh gari nikahnya mungkana memang mencari tersi santri dan sepindah walaupun bisa cerama tetap lo ngaji di pondok dikrok lo ini ngomong dikonsep 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 ngomongkelnya dikonsep tetap kata yang bagi itu pun benar dqm dikonsep dikonsep dari isuk lalu itu dikonsep dikonsep tekan subuh kawit bisa tekan subuh orang uli ngantuk Pak Bukan bareng ngantuk Hai mulai kenapa klo sakniki balikan Indosiar sedinteng pinti terus Pak wengi pagi kloteng pemalang randu dongkal santaneteng ulu jami pemalang dalunya klot saking tirto pekalungan Dugingros subuh makin ini mangkat wantan mereka Pak saking mereka pindahkan susukan Banjarnegara saking susukan Banjarnegara pindah mangkai dulu wantan Soekaraja Banyumas nek lombotan prihatin kawit cilik orang gelem melek bengi yurah mungkin kau sedinteng pintu terus Pak mesti teparku loh ngedropa Hai lah sakkuat kuatnya kule bocah nom tetep ono ngedropa Nikon dinten-dinten pun kawit cilik kanus prihatin ngantin maka ketika setelah saya pulang dari Indosiar saya sedinteng pintu pingpat sedinten koneku sakit nganti berhari-hari ini kumutu rumah namun 10 menit ngobil karena memang misi prihatin kawit cilik datus buatan sakit mongsa kedar jebulankan Indosiar metu dati tukang ceramah terus laris orang ngaji orang prihatin maning buatan sakit plus Nikiko lagi posok Senin kemis Alhamdulillah wantan si matur lho deng poso nangis yang panting orang dilekuluh eh